Ada terlihat tidak? Ini hari ini? Enggak, ini yang waktu tanggal 6 Tanggal 6 Januari 2016 jam 17.22 Yang tadi pertama datang itu Rangga ini juga Rangga Apakah Anda mengecek ke dalam untuk sisi Vietnamese S.C.O.V ini? Iya 21 21 22 22 24 24 25 25 25 26 28 30 30 30 30 30 30 31 31 31 33 34 35 38 39 39 38 39 39 39 41 43 43 46 Itu tadi yang dipegin Coba anda perhatikan Terus saya cicipin Pakai sedotan itu juga Saya masukin lagi sedotannya Kemudian saya langsung kumur-kumur Saya pastiin lagi Kemudian saya cocokin Sama bahan-bahan yang lain Yang dipakai buat Bikin Vietnam Coffee-nya Saya bilang ke Rangga Coba bikin satu lagi Semuanya cek lagi Ternyata gak ada masalah Dengan bahan-bahannya Saya jalan lagi keluar Tapi saya minta itu Di-rap Kemudian diamankan Terima kasih telah menonton Disitu masih ada Vietnam Esos Coffee-nya Masih ada Sama sedotannya masih di dalam Oke Nah ini Bisa dijelaskan ini siapa Saya Pak Johannes Ya Sedang memberikan kepada siapa itu Nah ini siapa Marwan Marwan Siapa Saya Pak Marwan Marwan Apakah Anda juga mencoba Ya mencoba Pak Pada saat itu apakah Masih ada sedotannya disitu Masih Pak Masih Itu yang Anda buang apa Coba Perhatikan terus Coba ulangi dulu Yang dibuang tadi itu Sedotan Lepas Lepasnya itu Itu mencobanya Menggunakan apa Anda Saudara Marwan Sedotan Pak Sedotan Nah itu apakah Itu dibuang Atau ditaruh sampingnya Ditaruh sampingnya Oke Terus saya cium dulu Bau nya juga udah Menyengat banget sih Warnanya Warnanya Kayak jamu Pak Kuning Kayak kunyit Warnanya sih Bukan sesuai dengan standar yang Biasa kita sajikan Ini Kenapa Anda Kumur-kumur Sebelumnya itu Saya coba Saya teteskan ke Telapak tangan Terus saya Cicipin Setelah itu Mulut saya Berasa Kayak kebas Terus Panas Gatal Makanya saya Kumur Untuk mencegah Supaya Nggak ketelan Itu saya Kumur di Sing Yang ada kerannya Ya coba Terus merasa Mual Ke Itu Bak sampah itu Di bawahnya Pak Sedotannya Sedotannya Saya lupa Ada di Sing Kayaknya Di bak sampah Saya Nggak perhatikan Di situ Tempah hari Pak Itu perut Kayak Berasa Ketarik Pengen Mual Muntah Sama seperti Yang dialami Oleh Devi ya Iya betul Mual-mual juga Begitu ya Iya betul Padahal belum Dicicip ya Iya betul Baru masuk Kedarah dia ya Menarik juga ya Saudara Mawan Saya tegaskan Dalam BAP Anda Angka 8 Tanggal 31 Maret 2016 Dimana Saudara letakkan Sedotan Atau straw Minuman tersebut Setelah saudara Gunakan Untuk mencicipinya Jawaban Anda Dapat saya jelaskan Bahwa saat Setelah saya gunakan Tanya saja dia Tanya saja Sedotan Anda Kemanakan Setelah Anda Menggunakannya Untuk mencicipi Pastinya Buang itu Karena habis Saya pakai Itu Tidak mengira Kalau itu Penting ya Iya Gak ada Kepikiran Sampai ke sana Karena juga Untuk waktu Kejadian Saya gak tahu Itu diminta Penasihat hukum Terdakwa itu Saudara Saksi Selama Mungkin ke Devi nih Saudara Devi Selama Menjadi Manager bar Seringkah Mendapatkan Komplain Mengenai Minuman Sering Sering Mendapatkan Komplain Minuman Itu Prosedurnya Seperti apa Apabila ada Komplain Kita ganti Minumannya Apakah Anda Juga mencicipi Minuman itu Iya Mencicipi Iya Untuk Minuman yang Menggunakan S itu Biasanya ada Sedotan Sedotan Apakah memang Prosedurnya itu Seperti apa Prosedurnya Apabila memang Menggunakan Minuman Sedotan Apakah memang Ada komplain Pernah diberikan Ke lab Untuk kasus lain Tidak Tidak ada Karena tidak Menyebabkan Si Customernya Sampai sakit Kalau hanya Sekedar Kurang Manis Kurang Gula Atau Terlalu Strong Atau Terlalu Apa Kita ganti Sama yang Baru Karena Tidak Sesuai Seleranya Dia Walaupun Kita punya Standar Diganti Dengan Yang Baru Yang Lamanya Dikemanakan Untuk Kasus Yang Dibuang 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 Di bawah Kemudian ada Teddy Manager Olivier itu Ikut sampai klinik Saya hanya antar sampai depan pintu Ya Anda mengantar Ke depan pintu Setelah itu apa yang Anda lakukan Setelah itu Setelah mengantar ke depan pintu itu Setelah mengantar ke depan pintu Saya langsung Ketemu Pak Ileng Dimana Saya kurang ingat deh Kalau gak saya Saya ke depan bar lagi Minta gelas yang tadi Kemudian saya tunjukin ke Pak Ileng Kemudian ada beberapa staff juga disana Saya cuma mastiin kalau Pandangan saya itu tidak salah gitu Ini apa Ini apa saya tanya Siapa? Itu saya Saya dapat ke depan bar lagi Ya benar Saya minta lagi Gelas yang tadi Mana gelas yang tadi Saya mau cek lagi Pastikan Oke Saya coba alurkan Coba dikoresi kalau saya salah Jadi setelah Anda dari pantry Anda itu keluar Setelah terjadi kejadian di meja 54 Anda sempat mencoba dulu ke pantry Ya Setelah itu Anda balik lagi ke meja 54 Balik lagi ke meja 54 Saya evakuasi 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 Setelah evakuasi Anda ke bar ini Ke bar ini Untuk melakukan apa? Memastikan lagi kalau gelasnya masih aman Oke Dan apakah memang Siapa yang menyerahkan gelas itu kepada Anda? Di bar? Oh yang menyerahkan lagi ke saya Saya kurang ingat ya Karena ada beberapa staff bar Saya suruh cicipin Yang lain gak mau Contohnya kayak Sari Coba deh Kok ini aneh gitu Dia gak mau Karena udah ketakutan Gelas itu Kapan diserahkan kepada Johannes Untuk dibungkus Dirap? Setelah kejadian ini Setelah kejadian ini? Setelah kejadian ini Kapan Anda mengatakannya? Di depan bar ini kah? Di depan bar ini Depan bar ini Baik Ada dari BPOM BPOM Ya hari berikutnya ada BPOM Datang ke tempat saya Kita juga gak undang Tapi dia datang sendiri Mau ketemu Kemudian Sebelum saya datang Dia udah masuk ke dalam bar saya Ngecek semuanya Dia ambil kopi Dia ambil Susunya Untuk dibawa Ya saya kasih Nah Itu untuk Sebentar Sebentar Itu susu itu Yang itu kali Yang Yang sampel Itu yang di Periksa oleh Balai POM itu Iya Coba Apakah yang itu Periksaan Balai POM Tidak ada masalah Itu Itu Iya Semuanya di bawah Dari kopi Susu Kemudian Dia juga Tanya-tanya masalah Simpennya dimana Expirednya kapan Semuanya gak ada masalah Hasil pemeriksaannya ada? Hasil pemeriksaannya Kita tidak dikasih Karena BPOM itu Tidak datang lagi Loh Kenapa gak dikasih Ada terlampur disitu? Hasil pemeriksaan Balai POM Saya hanya tanya Apakah ada pemeriksaan Dari instansi yang lain Selain dari polisian Di Balai POM itu Jadi jangan hasil ngomongnya dia saja Kalau tidak ada apa-apa Saya masih ada Tanda tangan berkas Dari BPOM Datang memeriksa itu Saya masih ada Saya simpan Ya Boleh Apakah setelah sodara Menyerahkan hasil Yang diminta oleh BPOM Apakah ada Peringatan yang Dibuat oleh BPOM Terhadap produk yang Anda jual? Tidak ada Tidak ada Tidak ada Nah Saya tanyakan Anda sebagai Manager Apakah Anda tahu? Apakah ada ketentuan Masalah air panas Untuk pemesanan Satu gelas Untuk pemesanan Dua gelas Untuk pemesanan Tiga gelas Berapa itu air Yang ada Di Diteko Maksudnya Dalam arti kata Ya Apakah itu ada ketentuannya Apakah itu diajarkan kepada Rangga Yang Yang Mempunyai tugas itu Iya Saya ajarinnya begitu Kalau Cuman ada Satu pesanan Tidak usah Bawa air panas Penuh-penuh Sayang Karena Nanti sisanya Akan dibuang Karena untuk Orderan berikutnya Itu Airnya Harus panas juga Tidak bisa Pakai yang Sudah dipakai Yang bekasnya Karena kan Suhunya Sudah menurun Panasnya sudah menurun Sedangkan Kalau Kofi Vietnam ini Ekstraksinya Harus Benar-benar Panas Airnya Ada Tidak Perbedaan Cita rasa Apabila Airnya itu Panas Tidak Secara lengkapnya Nantikan Progerger sendiri Yang ketika melakukan Pemeriksaan Ahli Itu akan Nanti Di Dari Sekian Kali Percobaan Pada itu Apakah ada yang mirip Dengan Mendekati Atau sama Dengan Apa yang Terjadi Keadaan terjadi Pada tanggal Ada yang mirip Ya ada yang mirip Warna sama Baunya itu Sudah dituang Es batu Sama susu Kemudian Kopi Dituang air panas Kemudian Baru dicampur Sianidanya Baru diaduk Itu yang paling mirip Warnanya Sama baunya Jadi gimana Ulangi Yang paling mirip Tadi Sudah selesai Semua Es batu Susu Air Kopi Air panas Baru Sianida Diaduk Baru kelihatan Warnanya jadi kuning Waktu diaduk Itu yang paling mirip Iya Yang paling mirip Tapi setelah diaduk Oke Terima kasih Ya ya mulia Bye